Intro Saeedidu telah menghina Luhut Setelah menghina Luhut, dia juga menerangkan maksud dari kalimat Di dalam kepala Luhut itu hanya ada uang, uang, dan uang Itu apa dan bagaimana pada surat klarifikasinya Saeedidu menyatakan bahwa kalimat tersebut diarahkan pada kebijakan yang diambil pemerintah Yang mengutamakan penyelamatan ekonomi dibandingkan kebijakan mengatasi dampak pandemi COVID-19 Karena videonya itu, sekarang Saeedidu telah menjadi sosok yang bullyable Ramai-ramai masyarakat Indonesia mendukung Luhut untuk membidanakan Saeedidu Ternyata, selain kalimat Saeedidu yang dianggap kalimat penghinaan Penjelasan yang diberikan pada surat klarifikasi pun ternyata salah kaprah Jokowi dan Sri Mulyani tak main-main menampar muka Saeedidu Sekaligus muka SBY dan seluruh makhluk yang mendukung Saeedidu dengan sebuah fakta nyata Fakta nyata itu adalah pujian setinggi langit yang diberikan oleh dunia internasional Atas keberhasilan kabinet Jokowi dalam pengambilan langkah kebijakan Termasuk time framing yang diterapkan terhadap penahanan wabah corona Pujian itu datang dari lembaga kreditur utama dunia Yaitu International Monetary Fund atau IMF Berbanding terbalik dengan apa yang dinyatakan oleh Saeedidu pada surat klarifikasinya Terkait kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jokowi Direktur pelaksana IMF Kristalina Corvia Justru sangat mengapresiasi langkah kebijakan ekonomi Yang telah diambil oleh pemerintahan Jokowi Untuk mengatasi wabah COVID-19 Pernyataan tersebut disampaikan Kristalina Corvia Dalam kesempatan media briefing atau kalimat media atas COVID-19 Yang diadakan oleh Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia Kepada pers di Genewa Swiss Pada pernyataannya Kristalina mengatakan bahwa dirinya melihat Indonesia telah mengambil kebijakan Yaitu tindakan signifikan yang sangat besar Dan memiliki target yang baik untuk mendukung perekonomian rakyat Indonesia Untuk dapat melalui masa-masa yang sangat sulit ini Kemudian secara khusus IMF juga memuji terkait koordinasi yang baik Antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan Dalam menangani pandemik Serta memberikan perlindungan oleh pemerintah kepada UKM Menurutnya, kedua kebijakan tersebut Tidak hanya berdampak nyata di lapangan Tapi juga akan membantu peningkatan dinamika perekonomian Indonesia Ketika situasi membaik Apa yang kita lihat? Indonesia melakukannya dengan sangat baik adalah Mereka memiliki respon yang terkoordinasi Antara Menteri Keuangan dan Bank Sentral Beberapa langkah yang diambil berdampak kuat pada mereka yang terdampak Yang sangat mengesankan adalah Melihat betapa besarnya perhatian yang diberikan oleh Indonesia Tepatnya dalam masalah ini untuk melindungi perusahaan-perusahaan Terkhususnya UKM selama periode ini Kebijakan yang diterapkan akan mengizinkan mereka untuk melangkah naik ketika masa pemulihan datang di negara ini Dengan melalui ketentuan fiskal yang ditargetkan Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan beberapa lembaga keuangan dunia Seperti The World Bank, Asian Development Bank atau EDP Dan The Economist Intelligence Unit Juga ikut memprediksi terkait hanya ada tiga negara di kelompok G30 Yang berhasil tetap tumbuh positif pada tahun 2020 ini Walaupun tertekan penyebaran wabah corona Untuk Indonesia, World Bank memprediksi bahwa perekonomian di Indonesia akan mampu tumbuh hingga mencapai 2,1% pada tahun 2020 Meski demikian, World Bank juga tak memungkiri bahwa Indonesia memiliki kemungkinan pertumbuhan ekonomi berpotensi hingga minus 3,5% akibat virus corona Dampak dari virus corona, semua negara di dunia mengkombinasikan kebijakan penganggaran dan stimulus ekonomi yang besar Itu disebabkan eskalasi penyebaran juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi global Tetapi banyak negara gagal, termasuk Amerika dalam menerapkan stimulus ekonomi mereka Dan Indonesia lah yang berhasil dengan stimulus ekonominya Sebelumnya, pemerintah telah membuat skenario pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia tahun ini yang diperkirakan mencapai 2,3% Selain itu, pemerintah juga telah menggelontorkan stimulus pertama terkait pariwisata Dan stimulus kedua untuk menjaga daya beli masyarakat serta kemudahan ekspor-impor Sedangkan untuk stimulus ketiga, pemerintah menambah anggaran belanja dan pembiayaan untuk penanganan COVID-19 yang mencapai Rp405,1 triliun Keberhasilan stimulus ekonomi Indonesia ini ditandai dengan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang mulai melonjak banyak Dari angka yang hampir menembus Rp17,000 per dolar, berhasil ditekan hingga mencapai Rp15,800 dan bahkan akan terus menguat Pelaku pasar mempunyai percaya dan tenang terhadap laju perekonomian di Indonesia Pujian dunia internasional ini membuktikan bahwa hinaan yang disampaikan Saididu pada Luhut tentang uang-uang dan uang adalah salah total Saididu benar-benar tidak memahami dan tidak mengenali bahwa Kabinet Jokowi adalah The Dream Team Yang bekerja berdasarkan perhitungan yang tepat bahwa uang-uang dan uang yaitu kebijakan penyelapatan ekonomi adalah yang dibutuhkan rakyat Namun diberikan dengan mekanisme yang terstruktur bukan cuma ngasih uang tapi rakyatnya gak disuruh mikir untuk berinovasi dan berusaha Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!